Ya belum apa-apa, nanti kan kita lihat dari mas hakim paling biasanya itu menentukan hakim mediatornya. Bukan ke sidang perdana itu mempertemukan dua prinsipal harus hadir? Kan harus ditunjuk dulu hakim mediatornya, biasanya begini. Oh belum ada keluar hakim mediatornya? Bapak ini. Biasanya hari ini sidang pertama itu ditentukan. Berarti Kang Sule tidak hadir? Sehari ini kemungkinan besar belum hadir. Karena kan menentukan untuk hakim mediatornya dulu, nanti akan dilakukan mediasi oleh hakim mediatornya. Oke berdasarkan curhat Pak Kang Sule ke Pak Bahyuni sendiri nih, digugat cerai sama istri gimana sih Kang Sule pasrah atau seperti apa? Penyerahin ke tangga udah. Itu nanti janganin ya, karena ini kan sidang perseraian ya, itu kan menyangkut privasi dan juga menyangkut pokok perkara. Tapi kan belum masuk pokok perkara Pak Bahyuni gitu kan? Tapi kalau mempunyai masalah, ada gugatan, ya ada gugatan. Ya nanti kita lihatlah pengembangannya seperti apa ya. Sedikit mungkin apa yang disampaikan sama Kang Sule ke Bapak sebelum ke Kang Bahyuni? Sebelum hari ini ya? Kesan-pesan gitu. Ya kita cari yang terbaik lah di antara kedua lupiah, kira-kira gitu. Arahnya masih bisa diperbaiki waktu itu masih ada peluang untuk itu gitu? Ya saya pikir upaya-upaya itu tetap akan dilakukan. Dan kemudian nanti hasil mediasinya seperti apa, nanti kita ikuti. Oke, tapi kalau Sule sendiri maunya gimana sih? Keinginan Sule sendiri? Ya kan Sule itu pengen hidup damai, tentram, bahagia, berkeluarga, sakinah, madah, warma. Kira-kira itu lah ya. Tapi kemungkinan untuk mediasi di luar pengadilan itu gak mungkin kan? Gak mungkin kan gak? Nanti ya kita edikan. Puntun ya. Kampai ini izin sedikit saja. Apakah benar meminta hak anak sebesar 25 juta sebulan, Natali? Nanti ya, nanti ya. Tapi iya gak benar gak kan? Nanti, nanti. Biar lagi. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Biar anak ya. Biar.